Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan membuat keripik bawang Untuk isian Toples lebaran nanti Ini enak banget, renyah, gurih Cara bikinnya juga mudah Tonton videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video video terbaru dari kami Selamat menyaksikan Pertama kita siapkan Tepung terigu protein rendah 300 gram Tepung tapioca Ada telur, santan instan Air, margarin Ini ada seledri Kita potong kecil-kecil nanti ya Bawang putih dan bawang merah Kita cincang atau di chopper Kita masukkan bahannya Kedalam wadah semua bahan ya Ini bahan kering, terigu protein rendah Dan juga tepung tapioca Untuk Jelasnya bahan-bahan ada di kolom deskripsi ya Teman-teman Nah ini diaduk dulu untuk bahan keringnya Kemudian kita masukkan Bawang merah dan bawang putih Yang udah di chopper Atau di cincang kasar juga boleh Juga daun seledri yang udah diiris kecil-kecil Masukkan juga satu butir telur Masukkan juga santan instannya Satu saset aja Kemudian juga margarin Disini margarinnya 50 gram Ya teman-teman Nah ini bahan-bahannya Udah masuk Kemudian tambahkan garam Satu sendok teh Dan juga kaldu ayam Atau boleh kaldu sapi Satu sendok makan Nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu Sampai meratai teman-teman Jadi kalau airnya Terakhir nanti dimasukkannya ya Ini kita aduk-aduk semuanya Untuk tepung terigunya Saya menggunakan Tepung terigu merek Kunci biru ya Karena itu tepung terigu Protein rendah ya Nah ini diaduk-aduk Nah sampai seperti ini Baru kita masukkan airnya 50 ml ya teman-teman Baru kita aduk lagi Karena ini udah berat adonannya Saya akan Uleni dengan tangan ya Nah diuleni dengan tangan seperti ini Sampai nanti kalis ya Tercampur merata semuanya Oh iya Bagi teman-teman yang baru bergabung Dengan channel saya Jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Nah ini jangan ditambah air ya teman-teman Takarannya udah pas Jadi teman-teman tinggal Uleni aja Ini sampai kalis Nanti juga kalis Nah ini seperti ini Ini sudah kalis ya teman-teman Nah ini siap untuk dicetak Lanjut kita akan mencetaknya Kita ambil sedikit adonan ya Bebas tidak usah ditimbang Kemudian kita gilas Seperti ini ya teman-teman Boleh menggunakan Rolling pan seperti ini Atau juga pakai gelas Atau botol juga boleh Nah ini kita giling sampai tipis Seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini kan tipis ya Boleh ukurannya Lebih kecil juga boleh ya Kita coba sekali lagi Jadi kalau ukurannya bebas aja Mau kecil Atau mau lebih besar dari ini Juga boleh ya Nah ini kita Gilas sampai Tipis Tapi jangan terlalu tipis Karena takut robek nantinya ya Nah ini kita simpan Di wadah Atau di Loyang seperti ini ya teman-teman Nah Ini bisa digoreng ya Sambil menunggu Adonan lain selesai digiling Nah ini kita goleng di minyak panas Ini minyaknya Kecil aja ya Jangan besar Karena khawatir nanti Gosong ya Kalau kecil apinya Itu Matang Sempurna ya Merata Mudah ya teman-teman Cara membuatnya Dan keripik bawang ini Pasti disukai Sama semuanya Ya saat lebaran nanti Biasanya yang dicari itu Yang gurih Asin begitu ya teman-teman Nah ini kalau udah berwarna Kuning keemasan Itu boleh dibalik ya Jadi jangan menunggu Sampai warnanya coklat Cukup sampai kuning keemasan aja ya teman-teman Karena ini keripiknya kan tipis ya Ini udah Kuning keemasan aja Udah matang Ya Rinyah Dan Enak ya Nah ini sudah Cukup ya Seperti ini Warnanya kuning keemasan Ini kita angkat Dan kita tiriskan Kita giring adonan yang lain Dan kita goreng juga ya Adonannya Sampai semua adonannya Selesai ya Ini jadinya banyak ya teman-teman Tadi adonan satu resep itu Bisa menghasilkan 3 toples Ukuran 500 gram ya Jadi banyak ya teman-teman Nah kalau teman-teman Ingin keripik bawangnya Rasanya pedas Tadi adonannya ditambah Cabai Cabai merah Atau cabai rawit Yang digiling ya Nah ini udah Matang ya Keripik bawangnya Jadinya banyak Warnanya juga cantik ya teman-teman Nah ini jadi 3 toples Ukuran 500 gram Jadi banyak ya Jadinya satu resep itu Nah saya akan coba Nah ini Tipis ya teman-teman Dan ini enak banget Renyah Ini teman-teman lihat Renyah Gurih Enak banget Rekomenda resepnya Untuk isian topes Lebara nanti Oke selamat mencoba resep ini Teman-teman Terima kasih telah menyaksikan Video ini sampai selesai Jangan lupa Subscribe Like, share, dan komen Di video ini Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton